Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paham batani organik yang sangat saya hormati dan saya bangkakan nah ini ini saya penampakan saya membuat pupuk kompos dari jerami-jerami yang kemarin sudah saya babat dan saya akan fermentasikan menjadi pupuk kompos nanti lebih jelasnya akan saya perlihatkan dalam beberapa minggu yang akan datang saya akan memperlihatkan tanaman timun saya mari kita ke kebun belakang nah disini saya akan perlihatkan tanaman yang timun yang kemarin sudah dirambatkan atau dibikinkan jalar saya akan tonton dan ini hanya untuk berbagi salam organik petani sehat pagi hari kita sudah ada di kebun mari ini ini sahabat timun yang kemarin sudah mulai penampakan bunga juga masa generatif ada beberapa penampakan buah yang sudah muncul hari ini saya pagi ini sudah memberikan nutrisi berupa kalsium ini ini rambatan nah ini sahabat ini juga baru saya aplikasikan kalsium dari Peltarizer kalau tidak salah 46% saya akan coba ini penampakan buah seperti ini ada beberapa lagi yang sudah keluar buah repot juga ternyata bertanam timun itu kita mengejar dikejar mereka timun ini bisa hidup dengan cepat sekali Alhamdulillah masih hijau royo masih hijau daun-daunnya dan ini masih tidak ada kutu-kutu lalat inilah juga saya tanam serai sebagai tanaman komunitas apa disebut ekosistem buah-buah dari setiap tunas air ini keluar 1 2 3 3 4 ya Allah 4 4 buah saya belum bisa pruning karena ini apa harus di buahnya lagi tolong di komen dok sahabat tani pada master 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 dokter indra tarigan saya panggil master bali organik tv juga silahkan komen saya sebagai petani pemula kemudian abah rasid kemudian pak mas rinoto kemudian juga present farming kemudian ini baru saya buatkan lagi tali-tali buat kelanjar tunas-tunas air keluar buah salam hormat kepada para master di youtuber di channel bali organik tv di present farming korean kemudian oh iya tak lupa kepada master om ppl pak ahmad riza di 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 channel penyuruh pertanian salam hadir ini praktek yang sudah saya jalankan ini baru saya lakukan pengaplikasian kalsium yaitu dari kcl dari yang sebelumnya sudah saya berikan ponska 15-15 plus te nah ini saya berikan kalsium karena sudah pas regeneratif ini hanya enggak sebanyak cuman sebeberapa apa beberapa ini untuk mengecek aja karena suhu hujan yang begitu deras di wilayah bogor ini cibinong nah ini saya saya berikan pupuk padat jadi saya tidak kocor tadi saya sudah semprotkan juga ke batangnya yaitu pupuk POC yang saya buat dari bahan apa bunga bunga krisan dan bunga bunga di sekitar sekitar rumah ya itu aja sahabat bila ada komen dan ini saya posting untuk sebagai saya ajang silaturahmi dan terima kasih kepada Bapak Pak Ansari Rizal sebagai penyuluh pertanian Om Bali TV kemudian Pak Dr. Indra Tarigan Prozen Palming Korean Pak Riri Mas Rinoto Mas Dewa dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan salam organik sampai jumpa di channel Hedi Agro Tani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati